Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 47 Memperebutkan Kotak Kemala Fang Tianhua sendiri pantang menyerah, Toyanya sebentar disodok sebentar ditarik, ia ciptakan berlapis-lapis bayangan Toya untuk melindungi badan, dari arah manapun keempat manusia buas itu menyerang dan betapa gencar serta dasyatnya mereka mendesak, tak sebuah serangan pun berhasil mencederai dirinya tak selang berapa saat Kemudian kelima orang itu sudah bertarung 4-50 gebrakan lebih Tampak senjata martil perak berputar-putar seperti gang singan, kenkerengan tembaga menyambar seperti guntur, bayangan Toya menderu-deru meninggalkan bayangan kabur, pertarungan berlangsung dengan sengitnya, tapi kedua belah pihak tidak menunjukkan tanda-tanda akan kalah Kawanan jago yang mengikuti jalannya pertempuran itu rata-rata merasa terkejut bercampur ngeri, pikir mereka, pertempuran sengit semacam ini benar-benar belum pernah dijumpai sebelumnya Dalam pada itu 8 orang anak buah Fang Tian Hua telah meloloskan senjata masing-masing Sambil mengikuti perubahan situasi dalam arna pertarungan dengan perasaan tegang, seingat mereka Fang Tian Hua belum pernah bertarung lebih dari 50 gebrakan melawan orang lain Biasanya asal dia turun tangan sendiri maka belum sampai 10 gebrakan musuhnya pasti telah direbohkan tak berkutik Tapi kenyataannya sekarang, berpuluh-puluh gebrakan sudah lewat tanpa diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah Bahkan kalau dilihat dari situasinya posisi Fang Tian Hua semakin terdesak di bawah angin kini dia malah cuma bisa menangkis tanpa mampu melancarkan serangan balasan Tiba-tiba terdengar Dewa Buas berbaju merah membentak keras, lepas tangan Cahaya emas tiba-tiba saja berkilauan tajam dan langsung menyerang masuk kebalik bayangan Toya yang diciptakan Fang Tian Hua Belum tentu, hardik Fang Tian Hua pula dengan suara teramat gusar Di tengah bentakan nyaring itu mendadak tubuh kedua orang itu paling berpisah Posisi kuda-kuda si Dewa Buas berbaju merah tak bisa dipertahankan lagi Secara beruntun ia mundur sejauh enam tujuh langkah Tapi akhirnya ia tak mampu mempertahankan diri Tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah Iblis jahat Berbaju hijau, setan gusar berbaju kuning dan suk memurung berbaju putih sering tak menarik kembali senjatanya sambil melompat ke sisi Dewa Buas berbaju merah To'ako, kau terluka tanya mereka hampir serentak sepasang metu Dewa Buas berbaju merah terbelalak Lebar-lebar, mulutnya terbungkam rapat, wajahnya diliputi minik muka yang menyeramkan melihat keadaan saudaranya itu Iblis jahat berbaju hijau segera memukul punggung Dewa Buas berbaju merah itu keras-keras Titik begitu punggungnya dihantam, Dewa Buas berbaju merah menghembuskan napas panjang Bisiknya, Fang Tianhua juga telah terluka Ketika para jago berpaling, terlihat Fang Tianhua sedang berdiri tak bergerak dengan wajah termangu-mangu Tongkatnya digunakan untuk menopang badannya dan mulutnya terbungkam dalam seribu basah Setan gusar berbaju kuning tertawa dingin, tiba-tiba dia mengayunkan pergelangan tangan kanannya Secepat petir senjata kenkerengan tembagainya meluncur ke muka Kedelapan orang anak buah Fang Tianhua serentak bergerak maju dan mengurung Fang Tianhua di tengah arna Dua orang pemuda berbaju biru dengan menggetarkan pedang masing-masing menciptakan selapis jaring pedang yang amat kuat Tra-a-ang, tra-a-ang Di tengah serangkaian suara dentingan yang amat nyaring Sepasang kenkerengan tembagia dari setan gusar berbaju kuning terpental keempat penjuru begitu membentur cahaya pedang yang sangat kuat itu Mendadak terdengar Fang Tianhua mengangkat tinggi toyanya sambil berseru lantang Menang kalah masih belum diputuskan, kalian cepat mundur dari sini Delapan orang anak buahnya itu kelihatan agak tertegun, tapi serentak mereka segera mengundurkan diri Dewa buas berbaju merah teriak Fang Tianhua sambil memutar tongkatnya Kau masih punya kekuatan untuk melanjutkan pertarungan? Kenapa tidak jawab Dewa buas berbaju merah sambil maju ke depan dengan sempoyongan? Sementara itu para jago yang berada di seputar arna dapat melihat bahwa kedua belah pihak sama-sama sudah terluka parah Apabila pertarungan ini dilanjutkan maka salah satu di antara mereka tentu akan terluka parah atau bahkan tewas Kendati begitu tak seorang pun yang berusaha mencegah atau menghalangi Hal ini disebabkan kedua orang itu sama-sama termasuk tokoh yang paling sukar dilayani dalam dunia persilatan Otomatis orang lain segan mencampuri urusan mereka hingga berakibat mendatangkan kesulitan buat diri sendiri Sebaliknya si iblis jahat berbaju hijau, setan gusar berbaju kuning, sukma murung berbaju putih maupun kedelapan orang Sang anak buah Fang Tian Hua telah dapat melihat pula kalau kedua orang itu tak sanggup melanjutkan kembali pertarungan tersebut Namun mereka pun cukup memahami sifat mereka sehingga siapapun tak berani mencegah Berada dalam keadaan begini mereka hanya bisa menghimpun tenaga dalam sambil bersiap sedia Dilamanap perlu mereka baru akan turun tangan membantu Tiba-tiba Fang Tian Hua menghentakan tongkatnya ke atas tanah Lalu dengan jurus Bukit Taisan menindih kepala ya babat tubuh lawannya keras-keras Dewa buas berbaju merah buru-buru menangkis serangan itu dengan jurus mendekati awan menyanjung matahari Tapi begitu senjata penggaris emasnya bentrok dengan senjata tongkat lawan Mendadak tubuh Dewa buas berbaju merah mundur sempoyongan Agaknya dia tak sanggup membendung datangnya ancaman tersebut Pada saat yang amat kritis inilah terlihat cahaya perak berkelebat lewat Senjata martil perak dari iblis jahat berbaju hijau Tau-tau sudah meluncur datang dari kejauhan sana untuk menangkis tongkat Fang Tian Hua yang sedang membabat ke bawah itu Sambil miringkan tubuhnya ke samping mendadak Fang Tian Hua maju satu langkah ke depan Menggunakan kesempatan itu tangan kirinya diayunkan melepaskan satu pukulan menghantam dada Dewa Buas berbaju merah Padahal ketika itu gerak-gerik Dewa Buas berbaju merah sudah tidak selincah tadi Melihat datangnya hantaman dari Fang Tian Hua itu ternyata ia tak sanggup menghindarkan diri Terdengar bentakan gusar berkumandang tiba Sepasang kenkrengan tembaga milik setan gusar berbaju kuning dengan menciptakan segelung cahaya kuning Meluncur tiba secepat kilat dalam keadaan demikian Seandainya Fang Tian Hua tidak segera menarik kembali serangan tersebut Kendatip pun ia berhasil menghajar dada Dewa Buas berbaju merah secara telak Namun pergelangan tangan kirinya niscaya akan terbabat juga oleh sambaran senjata kenkrengan tembaga yang dilepaskan setan gusar berbaju kuning Tapi sayang keadaan Fang Tian Hua pada saat ini sudah tidak segesit dan selincah awal pertarungan tadi Baginya sudah amat sulit untuk menarik kembali Serangan itu sambil menghindari serangan kenkrengan tembaga dari setan gusar berbaju kuning Meskipun begitu, kesadarannya belum hilang sama sekali Sadar kalau tak mungkin lagi untuk menghindar Sambil menggertak gigi ia percepat serangannya untuk menghantam dada lawan Di tengah suara dengusan tertahan, tubuh si Dewa Buas berbaju merah yang termakan Hantaman keras Fang Tian Hua itu seketika mencelat ke belakang dan roboh terjungkal Akan tetapi serangan kenkrengan tembaga dari setan gusar berbaju kuning pun segera tiba Di antara kilatan cahaya tajam, darah segar berhamburan keempat penjuru Seluruh lengan kiri Fang Tian Hua nampak terkulai lemas ke bawah Rupanya luka yang dideritanya cukup parah Di tengah robohnya tubuh Dewa Buas berbaju merah dan terlukanya Fang Tian Hua Terdengar suara bentakan gusar, teriakan kaget bergema memecahkan kesepian Kedelapan anak buah Fang Tian Hua maupun iblis jahat berbaju merah dan suk memurung berbaju putih telah menerjang maju ke arna Sambil memutar sepasang tongkat besinya yang membawa deruan angin kuat Suk memurung berbaju putih menangkis semua serangan senjata dari anak buah Fang Tian Hua, kemudian secepat kilatia terjang ke sisi Dewa Jin Som itu dan menendang perutnya kuat-kuat Mendadak Fang Tian Hua membuka matanya lebar-lebar Di antara pancaran sinar tajam dari balik matanya Tongkat di tangan kanannya didorong ke muka dan melindungi perutnya yang ditendang itu Mimpi pun suk memurung berbaju putih tidak mengira dalam keadaan dua kali terluka Ternyata Fang Tian Hua masih memiliki sisa tenaga untuk menggunakan tongkatnya untuk membendung serangan tersebut Padahal ketika itu tendangan yang dilancarkan sudah telanjur setengah jalan Sementara sepasang tongkat besinya digunakan untuk membendung serangan senjata yang datang dari kiri dan kanan tubuhnya Dalam posisi demikian sulit baginya untuk menarik kembali tendangan itu meski ada keinginan dalam hati kecilnya Tak ampun lagi kaki kirinya dihajar keras-keras oleh sambaran tongkat dari Fang Tian Hua itu Terdengar suk memurung berbaju putih mendengus dingin Mengikuti gerak kaki kirinya tubuhnya ikut berputar kencang Lalu dengan berdiri di satu kaki kanannya Sepasang tongkat besi di tangannya tetap menyambar ke kiri kanan untuk membendung datangnya serangan senjata dari kedua belah sisinya Roboh terdengar iblis jahat berbaju hijau mementak gusar Seorang lelaki berbaju hitam mencelat ke udara dan roboh terjungka lebih kurang satu kaki dari arna Rupanya senjata martil perak milik iblis jahat berbaju hijau itu hanya cocok untuk pertarungan jarak jauh Maka sewaktu menerjang maju ke depan tadi ia telah menyimpan kembali senjatanya dan melepaskan serangan dengan tangan kosong Seorang lelaki berbaju hitam anak buah Fang Tian Hua segera memapaki kedatangannya dengan sebuah sapuan golok Maksudnya hendak menghadang jalan maju iblis jahat berbaju hijau Siapa tahu goloknya terpental ke samping akibat serangan tangan kanan iblis jahat tersebut Sementara tangan kirinya memanfaatkan peluang itu menghajar punggung lelaki tersebut Akibatnya lelaki itu terhajar telak dan mencelat keluar dari arna Di pihak lain, setan gusar berbaju kuning dengan mengandalkan permainan sepasang kenkrengan tembaganya bertempur sengit Melawan dua orang pemuda berbaju biru dan dua orang lelaki berbaju hitam Untuk sementara waktu mereka masih dapat mempertahankan posisi seimbang Sesudah berhasil melukai seorang lelaki berbaju hitam Iblis jahat berbaju hijau tidak berpeluk tangan saja Kembali ia menerjang ke arah Fang Tian Hua Terlihat cahaya pedang berkilauan, dua orang pemuda berbaju biru itu segera meninggalkan suk memurung berbaju putih Untuk menghadang jalan maju iblis jahat berbaju hijau Waktu itu, Dewa Jin Som Fang Tian Hua maupun Dewa Buas berbaju merah telah duduk bersilah sambil mengatur pernafasan Terhadap jalannya pertarungan yang sedang berlangsung di arna itu mereka tidak menggubrisnya sama sekali, bahkan melirik sekejap pun tidak Ternyata kedua orang itu berusaha merebut waktu agar bisa menyelesaikan pernafasannya lebih awal Tiba-tiba Fang Tian Hua membuka matanya kembali, tongkatnya segera dihujamkan sedalam satu dipa ke dalam tanah Lalu dari sakunya mengambil keluar sebutir pil yang segera ditelannya Kemudian setelah melirik Dewa Buas berbaju merah sekejap kembali Ia mengeluarkan sebuah botol porselen dari sakunya dan menaburkan bubuk putih itu ke atas mulut lukanya Sebagai seorang ahli pertabiban dan obat-obatan, pil dan bubuk obat ramuannya betul-betul manjur Begitu dibubungi obat, darah yang mengucur keluar itu seketika berhenti Cepat dia melangkah maju ke depan dan mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan Dewa Buas berbaju merah Hardiknya kemudian dengan suara dingin, berhenti Sekalipun anak buah yang di bawah Fang Tian Hua itu memiliki ilmu silat yang cukup tangguh Sesungguhnya mereka bukan tandingan ketiga orang manusia buas itu Mereka dapat bertahan diri selama ini tak lain karena mereka sudah bertempur mati-matian dengan prinsip beradu jiwa Demi menyelamatkan jiwa majikannya meskipun begitu tapi berhubung selisih ilmu silat di antara kedua belah pihak cukup banyak Kendatipun sistem pertarungan adu jiwa ini dapat bertahan untuk sementara waktu Namun lama-kelamaan mereka keteter juga dibuatnya Untunglah di saat yang amat kritis ini Fang Tian Hua membentak keras, memanfaatkan kesempatan ini buru-buru mereka menarik kembali senjatanya dan mengundurkan diri Dengan sinar metu yang menggidikan hati Fang Tian Hua mengawasi ketiga manusia buas itu sekejap kemudian ujarnya Walaupun hasil pertarungan ini tidak menunjukkan kemenangan mutlak bagiku, paling tidak aku tak sampai menderita kekalahan HMM, seandainya berapa orang anak buahmu tidak turun tangan, saat ini kau pasti sudah mampus jengek iblis jahat berbaju hijau sambil tertawa dingin Sekarang toh kalian bertiga boleh menyerang diriku lagi Melihat dewa buas berbaju merah sudah terjatuh Ketangan Fang Tian Hua, tentu saja ketiga orang manusia buas itu tak berani bertindak gegabah, terpaksa mereka hentikan pula serangannya Lepaskan dulu toh aku kami Seru setan gusar Berbaju kuning dengan nada gusar, Fang Tian Hua tertawa terbahak-bahak Hahahaha sekalipun lengan kiriku terluka, tapi dari Kalian berempat manusia buas sudah ada dua orang yang terluka juga, malah terluka di tanganku sendiri Siapa menang siapa kalah dalam pertarungan ini lebih baik kita serahkan saja keputusannya kepada para jago yang menonton jalannya pertempuran Tiga manusia buas dari Shin Chiu ini cukup mengerti posisi mereka dalam pandangan para jago, bahkan boleh dikata musuh mereka berada di mana-mana Jika para jago yang diminta untuk memberikan penilaiannya maka mereka yakin hal tersebut tentu tidak menguntungkan pihaknya Oleh sebab itu dengan suara dingin iblis jahat berbaju hijau berkata, kami mempunyai hubungan yang kurang Serasi dengan umat persilatan, kalau hasil pertarungan hari ini harus diputuskan orang lain, aku khawatir keputusan itu bakal kurang adil Kembali Fang Tian Hua tertawa terbahak-bahak Hahaha, setiap umat persilatan tahu bahwa aku pun amat jarang melakukan hubungan dengan umat persilatan Biarpun hubungan kalian empat manusia buas dengan para jago kurang baik, hubunganku dengan mereka pun tidak lebih baik daripada kalian berempat Iblis jahat berbaju hijau segera mengalihkan pandangan matanya menyapu para jago sekejap setelah itu tegurnya Adakah di antara kalian yang bersedia tampil ke muka untuk memberikan keputusan atas pertarungan yang barusan kami langsungkan? Suasana amat ening, tak seorang jago silat pun memberikan komentarnya apalagi tampilkan diri Melihat tak ada yang menjawab, Fang Tian Hua segera berkata pula Kalian telah menyaksikan sendiri jalannya pertarungan itu, kuharap kalian bersedia memberikan keputusan yang adil siapa di antara kami yang berhak disebut sebagai pemenang Kedua belah pihak sama-sama termasuk manusia yang susah dihadapi, sudah barang tentu tak seorang pun mau memberikan komentarnya Sebab mereka mengerti sedikit salah bicara bisa berakibat terlibatnya tali permusuhan di antara mereka Itulah sebabnya meski Iblis jahat berbaju hijau dan Fang Tian Hua sudah mengulangi perkataan itu beberapa kalipun belum ada seorang manusia pun memberikan tanggapannya Mendadak terdengar seseorang berseru keras Hanya satu orang yang dapat memberikan pandangannya secara adil Siapa? Tanya Fang Tian Hua Ketua Hian Hang Kau Fang Tian Hua berkerut kening, belum sempat ia menjawab para jago yang berada di sekeliling Arna telah berseru keras Betul, Ketua Hian Hang Kau Ketua Hian Hang Kau Suasana segera berubah jadi gaduh dan rikuh Suara yang terdengar pun hampir semuanya mendukung Ketua Hian Hang Kau sebagai juri yang paling pantas Maka dengan suara keras Fang Tian Hua berseru Kalian semua telah mendukung Ketua Hian Hang Kau sebagai juri, entah bagaimana pandangan Ketua Hian Hang Kau sendiri beranikah kau menjadi juri Kenapa tidak berani? Jawaban yang merdu Bergema di udara menyusul Hehehe aku berani tampil ke muka untuk menjadi juri Tentu saja aku tak pernah pandang sebelah mata pun terhadap kalian empat manusia buas dari Shin Chiu Bagus sekali teriak Suk Memurung berbaju putih penasaran, rupanya kau ingin mencari gara-gara Sebuah pukulan dasyat langsung dilontarkan ke depan Mundur kamu hardik kakek bermata satu itu sambil menggerakkan tangan kanannya Kali ini Suk Memurung berbaju putih menurut sekali Tau-tau tubuhnya sudah terpental mundur sejauh dua langkah Seorang kakek bermata tunggal yang tidak dikenal ternyata mampu mementaikan salah satu dari empat manusia buas dalam sekali gebrakan saja Kenyataan ini kontan saja menggemparkan seluruh jago Beratus-ratus pasang metu sering tak dialihkan ke wajahnya Terdengar ketua Hian Hang Kau berkata lagi dengan suara dingin Semua jago yang hadir di sini telah mengangkat diriku sebagai juri Bila kalian tak mau tunduk keputusanku berarti kau akan menjadi musuh umum seluruh jago dari kolong langit Mendengar perkataan itu Fang Tian Hua segera berpikir Lihai betul keputusan orang ini Nampaknya ketua Hian Hang Kau memang bukan manusia bernama Kosong Belaka Sekarang baik Fang Tian Hua maupun keempat manusia buas dari Shin Chiu itu sama-sama mulai khawatir Ketua Hian Hang Kau muncul sebagai juri atas desakan para jago Ini berarti keputusannya berbobot dan diakui seluruh umat persilatan di dunia ini Bila ia memutuskan pihaknya yang kalah, maka nama besarnya selama ini pun Pasti akan hancur berantakan setelah mendahem berapa kali Fang Tian Hua pun berseru Sudah lama aku hidup di perkampungan Pit Tim San Cheng dan jarang sekali mengadakan hubungan kontak dengan para jago persilatan Meski begitu sudah lama aku mendengar nama besar Kau Chu Aku tak akan berat sebelah di dalam mengambil keputusan nanti Jangankan antara kalian dengan aku tak pernah punya hubungan apa-apa Sekalipun kalian adalah anggota perkumpulan Hian Hang Kau pun aku tetap akan memberi penilaian secara adil Keadaan Fang Tian Hua dan empat manusia buas dari Shin Chiu ini ibarat si bisumakan empedu Biarpun kepahitan namun tak mampu mengutarakan keluar Padahal berbicara dari kedudukan keempat orang tersebut Mereka tak akan berdiam bila diri dicemoh ketua Hian Hang Kau dengan kata-kata seperti itu Tapi situasi saat ini sangat berbeda Baik empat manusia buas dari Shin Chiu maupun si Dewa Jin Som Fang Tian Hua tak ingin menyalahi ketua dari Hian Hang Kau ini Dengan sorot metu yang tajam ketua Hian Hang Kau mengawasi sekejap sekeliling tempat itu Kemudian ujarnya dingin Sepintas lalu hasil pertarungan kalian ini nampaknya seimbang dan memang kalah sukar ditentukan Padahal Tanda petik Keputusanmu amat menyangkut nama baik kami Harap kau Chu memberi keputusan yang adil Tukas Fang Tian Hua sambil mendehem Lebih baik Fang Cheng Chu jangan menyela ucapanku daripada menghalangi hasil keputusanku Berubah paras muka Fang Tian Hua mendengar perkataan itu Sebenarnya dia hendak mengumbar amarahnya Tapi kata-kata yang sudah sampai di ujung bibir tiba-tiba ditelan kembali Katanya pelan, benar juga perkataan Kak Chu Pelan-pelan ketua Hian Hang Kau menyambung kembali ucapannya Dalam pertempuran ini Fang Cheng Chu seharusnya menang tapi tidak menang Dia malah terdesak di bawah angin Tanda petik Benar, benar sekali Keputusan Kak Chu betul-betul adil tanpa mempertimbangkan hubungan pribadi Seru iblis jahat berbaju hijau cepat Sebaliknya paras muka Fang Tian Hua berubah jadi hijau membesi Untuk sesaat dia malah tak sanggup Mengucapkan sepatah kata pun Ketua Hian Hang Kau berkata lebih jauh Kalau Fang Cheng Chu seharusnya menang tapi tidak menang Maka kalian empat manusia buas dari Shin Chiu justru seharusnya kalah tapi tidak sampai kalah Pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya ke wajah iblis jahat berbaju hijau Kemudian terusnya Aku hanya mengatakan Fang Cheng Chu berada di bawah angin tapi tidak mengatakan dia kalah Sebelum pertarungan ini mencapai pada akhirnya Fang Cheng Chu masih tetap memegang kesempatan untuk meraih kemenangan Sebaliknya kalian empat manusia buas seharusnya sudah keoh Sayang sekali kalian tidak mengetahui di mana letak kunci untuk meraih kemenangan Dan kunci untuk menghindarkan diri dari kekalahan Maksud Kau Chu Seru Fang Tian Hua Sebenarnya kalian belum berhasil menentukan siapa menang siapa kalah Bagaimana mungkin aku bisa memberikan keputusannya Tapi dalam 10 gebrakan kemudian kalian pasti dapat menentukan siapa yang unggul dan siapa yang kalah Dari mana kau Chu bisa mengetahui hal ini tanya iblis jahat berbaju hijau Apa kau tidak percaya? Iblis jahat berbaju hijau agak tertegun Kemudian ujarnya Seru setan gusar berbaju kuning Bagus, kalau begitu kita boleh mencobanya Nanti dulu, kita harus bicarakan dulu masalah ini Sejelasnya, selah iblis jahat berbaju hijau cemas Apalagi pendapatmu Maksud kau Chu, dalam 5 gebrakan Fang Tian Hua sanggup mengungguli kami berempat Benar Jika dalam 5 gebrakan Fang Tian Hua gagal mengungguli kami berempat Apa yang hendak kau Chu perbuat? Jika dalam 5 jurus Fang Tian Hua gagal mengungguli kalian berempat Anggap saja aku pun sudah kalah di tangan kalian berempat Hahaha, setan gusar berbaju kuning tertawa tergelak Suatu janji yang sangat enteng Kau Chu anggap setelah mengaku kalah kepada kami Maka urusan jadi beres Menurut pendapatmu dalam hati iblis jahat berbaju hijau berpikir Sekalipun ketua Hyun Hang kau turun tangan bersama Fang Tian Hua pun Belum tentu mereka sang mengungguli dirinya berempat dalam 5 gebrakan saja Maka dengan penuh semangat serunya Menurut pendapat kami, seharusnya kau Chu pun mengajukan taruhannya Kau ingin aku bertaruh apa? Kami ada 2 syarat, entah bersediakah kau Chu untuk memenuhinya Jangankan 2 syarat sekalipun 20, 200 pun aku tetap berani bertaruh, katakan saja Jika dalam 5 jurus Fang Tian Hua gagal mengungguli kami berempat Kau Chu harus memberi jaminan bahwa Fang Tian Hua bersedia menyerahkan kotak kemala dari pemilik bunga buwe itu kepada kami Tanda petik Syarat kedua lebih gampang lagi Aku minta kau Chu melepaskan kerudungmu kamu di hadapan para jago agar semua orang dapat menikmati kecantikan wajah kau Chu Aku masih ada syarat ketiga sambung setan gusar berbaju kuning cepat Bila kau Chu memiliki wajah yang cantik Hingga kami berempat tertarik Maka kau Chu harus menyerahkan diri kepada kami untuk memenuhi semua keinginan kami Tanda petik Begitu perkataan itu diutarakan semua jago yang hadir di situ menjadi gempar Setiap orang tahu kalau ketua Hian Hang Kau ini masih seorang gadis Bisa dipastikanlah tentu akan sangat gusar setelah dipermainkan seperti ini Siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaan siapapun Bukan saja ketua Hian Hang Kau itu tidak gusar Ia malah berkata Baiklah, aku setuju dengan ketiga syaratmu itu Tapi bila kalian keok di tangan Fang Tianwa dalam lima gebrakan Apapula yang hendak kalian perbuat? Sikapnya yang terbuka dan langsung ini kontan mengejutkan keempat manusia buas itu Pikirnya tanpa sadar Ia berani menerima syarat kami tanpa dipikir lagi Kalau tidak yakin pasti menang tak mungkin ia akan berbuat demikian Keempat manusia buas itu saling Bertukar pandangan sekejap Kemudian iblis jahat berbaju hijau berkata Bila kami berempat menderita kekalahan Sejak hari ini kami akan mengundurkan diri dari dunia persilatan Wah, kalian memang hebat Terhadap orang lain mengajukan syarat yang berat Tapi terhadap diri sendiri justru kelewat ringan Menurut pendapat kau cu Apa yang harus kami perbuat? Tanya Suk memurung berbaju putih Kalian empat manusia buas dari sinciu selalu liar dan sukar Dikendalikan tingkah laku serta sepak terjang Kalian menyalahi aturan dunia persilatan Mungkinkah kalian bersedia mentaati syarat yang kuajukan kepada kamu Berempat itu dengan gusar iblis jahat berbaju hijau berseru Sekalipun sepak terjang kami tak pakai aturan Dan menyalahi kebiasaan dunia persilatan masa terhadap Ucapan yang kami katakan sendiri pun akan mengingkari Kau jangan naik darah dulu ujar ketua hianhang kau pelan Coba kau tanyakan kepada para jago yang hadir di sini Adakah di antara mereka yang berani memberikan jaminan untuk kalian berempat? Bila kau punya syarat katakan saja belak-belakan Kami pasti akan menerima semuanya Kalau cuma bicara si gampang Baiklah, kalau kalian kalah di tangan Fang Tian Hua dalam lima gebrakan Maka kamu berempat harus masuk menjadi anggota perkumpulan hianhang kau Dan selama hidup menjalankan semua perintahku Iblis jahat berbaju hijau termenung sambil berpikir berapa saat lamanya Kemudian dia baru mengangguk Baiklah, kita tetapkan begitu Sekarang suruhlah Fang Tian Hua bebaskan to'ako kami Ketua hianhang kau tidak menanggapi permintaan itu Dengan sorot matanya yang tajam Dia awasi setan gusar berbaju kuning dan suk memurung berbaju putih Kemudian tegurnya Bagaimana pendapat kalian berdua? Kami akan mentaati perintah kakak kami Sahut kedua orang manusia buas itu serentak Kalau bicara tanpa bukti percuma Lantas apa yang mesti kulakukan Teriak iblis jahat berbaju hijau gusar Beranikah kau bertepuk tangan denganku sebagai sumpah? Sekalipun datuk sepuluh penjurus yang lem ciau muncul kembali di dalam dunia persilatan Aku tak percaya dia mampu mengalahkan kami berempat Hanya dalam lima gebrakan Dalam taruhan ini kau pasti kalah Tanda petik Kakek bermata tunggal yang berdiri di belakang ketua hianhang kau segera mencorongkan sinar tajam dan matu tunggalnya Tapi sebentar kemudian ia sudah pejamkan kembali matanya Dari balik bajunya ketua hianhang kau mengeluarkan telapak tangannya yang putih halus Kemudian katanya lagi Baik, sekarang kita bertepuk tangan sebagai tanda sumpah Siapa mengingkari janji dia bakal dipermalui seluruh umat persilatan Di bawah ayar matahari terlihat jari tangannya yang putih bersemu merah Sangat menawan hati siapapun yang melihat Iblis jahat berbaju hijau mengeluarkan pula telapak tangannya yang kurus kuning dan langsung ditabukkan ke atas telapak tangan ketua hianhang kau yang putih mulus itu Orang ini punya tujuan lain dengan tindakannya itu Ia ingin menggunakan kesempatan sewaktu bertepuk tangan nanti mencoba kehebatan tenaga dalam yang dimiliki ketua hianhang kau tersebut Begitu sepasang tangan saling beradu, terjadilah suara benturan yang lembut Tubuh ketua hianhang kau kelihatan tergetar hingga mundur satu langkah dari posisi semula Sambil tertawa dingin iblis jahat berbaju hijau segera menjengek HMM, ternyata ketua hianhang kau yang amat tersohor itu hanya begitu saja Ketua hianhang kau sama sekali tak menggubris ejekan iblis jahat berbaju hijau Ia berpaling ke arah setan gusar berbaju kuning dan suk memurung berbaju putih Kemudian masing-masing bertepuk tangan dengannya Terakhir dia baru mendekati dewa buas berbaju merah sambil ujarnya dingin Kau adalah orang terakhir, juga ketua empat manusia buas, jadi tepukan ini harus kau lakukan Dengan langkah yang lemah gemulai dia berjalan menghampiri si manusia buar terakhir ini Langkahnya yang indah mempesona membuat para jago memandangnya dengan metu terbelalak Sekalipun dewa buas berbaju merah merasa keadaan kurang beres Namun untuk sesaat dia tak tahu di mana letak ketidak beresan itu Melihat telapak tangan ketua hianhang kau yang putih mulus itu didorong ke hadapannya Terpaksa ia sambut dengan telapak tangan kirinya Urat nadi pada tangan kanannya masih dicengkeram oleh Fang Tianhua Berada dalam keadaan begini sekalipun dia ingin mengerahkan tenaga pun tak akan berhasil Supasang tangan pun segera bersentuhan secara pelan sekali Sambil menarik, kembali tangannya ketua hianhang kau berkata kemudian Fang Cheng Chu, sekarang kau boleh bebaskan dia Fang Tianhua termangu-mangu, ia tetap menggenggam pergelangan tangan kanan dewa buas berbaju merah rat-rat Agaknya ia mengerti bahwa taruhan menangkan keempat manusia buas dalam lima gebrakan mustahil bisa diraih olehnya Maka ia berniat mencengkeram jalan darah dewa buas berbaju merah selama mungkin Sebab selama ketua dari empat manusia buas ini masih berada di tangannya Ketiga orang rekannya tak akan berani bertindak gegabah Sebaliknya kalau dia lepaskan dewa buas berbaju merah Maka taruhan tersebut harus dilaksanakan terdengar ketua hianhang kau menjengek sambil tertawa dingin Fang Tianhua, tanpa sebabmu sabah aku pun berani terjun ke dalam taruhan kalian Dan dengan memegangkah sebagai pihak pemenang, masa kau pribadi tak berani menerima taruhan itu? Fang Tianhua merasakan pipinya jadi panas lantaran malu Pelan-pelan ia lepaskan cengkeramannya atas pergelangan tangan dewa buas berbaju merah Kemudian sahutnya Aku yakin dapat mengungguli keempat manusia buas dari Sin Chiu ini tapi harus bertarung di atas seribu jurus Kalau suruh mengalahkan mereka berempat hanya dalam lima gebrakan Maaf aku Fang Tianhua merasa tidak berkemampuan untuk melaksanakannya Aku percaya di kolong langit dewasa ini belum ada tokoh seperti ini Berbicara dari kemampuan tenaga dalammu sekarang Dalam satu gebrakan kau masih mampu untuk mengalahkan salah satu di antara mereka Empat orang dalam lima gebrakan berarti kau masih punya sisa satu gebrakan lagi sebagai cadangan Tanda petik Sambil tertawa getir Fang Tianhua gelengkan kepalanya berulang kali Katanya Terima kasih banyak atas kepercayaan kau cu kepadaku Tapi aku benar-benar tidak mempunyai kemampuan tersebut Bukan hanya Fang Tianhua tidak memiliki kepercayaan atas kemampuan sendiri Bahkan para jago yang berada di sekeliling tempat itu pun semua berpendapat bahwa ketua Hian Hang Kau bakal kalah kali ini Hong Polan yang berbaur dalam kerumunan para jago segera berbisik kepada Li Bun Yang Saudara Li mempunyai pengetahuan yang luar biasa Menurut pendapatmu siapa yang bakal unggul dalam pertarungan kali ini Sambil menyeka keringat dingin yang membasai jidatnya Saud Li Bun Yang Pelahan Menurut pendapatku taruhan kali ini bakal dimenangkan oleh ketua Hian Hang Kau Atas dasar apa kau berpendapat demikian? Bila ketua Hian Hang Kau tidak mempunyai keyakinan yang pasti untuk mengungguli keempat manusia buas dari Sim Chiu Tak nanti ia berani bertaruh dengan keempat orang itu Aku selalu kagum dengan pandangan serta pendapat Saudara Li, tapi kali ini berbeda sekali keadaannya Dalam pada itu ketua Hian Hang Kau telah berkata lagi Kau tidak yakin bisa mengungguli mereka dalam satu gebrakan Hal ini lantaran kau belum tahu rahasianya Asal kau bersedia mengikuti petunjukku maka kemenangan pasti berada di pihakmu Fang Tian Hua mendehem berulang kali sekarang urusan telah berkembang jadi begini Kendatipun aku segan menuruti kata-katamu pun sudah tak mungkin Boleh aku tahu apa pandangan kau, Chu? Rahasianya ini tak boleh didengar pihak ketiga Silahkan Cheng Chu datang mendekati aku Fang Tian Hua mempunyai perawakan tubuh yang tinggi besar Sedangkan ketua Hian Hang Kau kecil mungil Ketika mereka berdiri bersama Tinggi badan ketua Hian Hang Kau tidak lebih tinggi dari bahu Fang Tian Hua Hal ini memaksa Dewa Jin Som itu harus membungkukan badannya Tampak ketua Hian Hang Kau membisikkan sesuatu dengan suara liris Sementara Fang Tian Hua mangguk berulang kali sambil tertawa getir Meskipun para jago tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan Namun ditinjau dari mimik muka, Fang Tian Hua bisa Dilihat bahwa Dewa Jin Som itu tidak seberapa setuju dengan ucapan dari ketua Hian Hang Kau itu Dalam pada itu keempat manusia buas dari Xin Chu telah berdiri berjajar sambil siap siaga Delapan buah mata mereka dengan sinar mata yang tajam mengawasi gerak-gerik Fang Tian Hua Serta ketua Hian Hang Kau tanpa berkedip Tiba-tiba ketua Hian Hang Kau memperkeras suaranya seraya berseru Fang Cheng Chu, sekarang kau harus turun ke gelanggang Tindakan ragu-ragu macam begitu bukan perbuatan seorang lelaki sejati Meskipun Fang Tian Hua sudah menderita luka parah Tapi sebagai seorang ahli obat-obatan yang disebut orang Dewa Jin Som Obat-obatan yang dimilikinya betul-betul manjur Setelah minum obat tadi keadaan lukanya kini sudah jauh membaik Dengan langkah lebar dia pun berjalan menghampiri Dewa Buas berbaju merah sambil serunya Kau sambut dulu pukulanku yang pertama Ia mengerti, kemampuan yang dimilikinya tak mungkin bisa mengalahkan empat manusia buas dari Shin Chiu itu dalam lima gebrakan Berarti dalam taruhan ini pihaknya yang bakal kalah Oleh sebab itu begitu selesai bicara ia segera lancarkan sebuah pukulan Bagi Dewa Buas berbaju merah sendiri Sesungguhnya dalam kondisi terluka ia merasa tak mampu menerima serangan itu dengan kekerasan Tapi bila teringat apabila ia terima serangan tersebut dengan kekerasan Maka hal ini dapat melenyapkan banyak kekuatan yang dimiliki Fang Tian Hua Berarti juga sangat menguntungkan bagi ketiga orang rekan lainnya Maka sambil menggertak gigi ia sambut datangnya serangan tersebut dengan tangan kanannya Begitu sepasang telapak tangan saling beradu Mendadak tubun Dewa Buas berbaju merah mundur dua langkah dengan sempoyongan lalu roboh terjungkal ke atas tanah Kenyataan itu seketika membuat Fang Tian Hua tertegun Untuk sesaat ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Rupanya dia berpendapat bahwa serangan tersebut tiada harapan untuk meraih kemenangan Maka ia cuma menggunakan tenaganya sebesar 4-5 bagian Siapa tahu si Dewa Buas berbaju merah tetap tak sanggup menerima pukulan itu dan roboh terjengkang Kenyataan ini kontan saja mengobarkan kembali semangatnya Sambil membalikan badan dia hampir iblis jahat berbaju hijau dengan langkah lebar Serunya kemudian Kau berani menyambut pukulanku ini Sebuah pukulan segera dilontarkan ke depan Sekalipun iblis jahat berbaju hijau merasa ngeri bercampur kaget setelah menyaksikan Dewa Buas berbaju merah roboh terjengkang hanya dalam sekali gebrakan saja Tapi dia mengira hal tersebut disebabkan luka dalam yang diderita saudaranya belum sembuh Belum habis singatan tersebut melintas lewat Serangan dari Fang Tian Hua telah menyambar tiba Tanpa sadar iblis jahat berbaju hijau mengayunkan tangan kanannya pula untuk menyambut datangnya Ampiri setan gusar berbaju kuning sebuah pukulan kembali dilontarkan ke depan Si setan gusar berbaju kuning amat kaget bercampur ngeri apalagi setelah melihat Lotoa dan Lojinya yang memiliki ilmu silat lebih tangguh daripada dirinya pun tak mampu menerima serangan dari Fang Tian Hua Tapi kejadian tersebut terlalu luar biasa untuk sesaat dia pun tak bisa mengupas di mana letak sebab musababnya Maka sewaktu menyaksikan serangan dari Fang Tian Hua telah meluncur datang tanpa sadar dia pun mengayunkan tangannya untuk menyambut Belah Aam Benturan dua belah telapak tangan itu menimbulkan suara getaran yang amat keras Kali ini Fang Tian Hua telah menggunakan tenaganya mencapai sembilan bagian Setan gusar berbaju kuning segera menjerit ngeri sambil muntah darah segar tubuhnya roboh terkapar ke atas tanah Dalam tiga pukulan beruntun Fang Tian Hua berhasil merobohkan Dewa Buas berbaju merah Iblis jahat berbaju hijau dan setan gusar berbaju kuning Kenyataan ini kontan meningkatkan rasa percaya dirinya Dengan cepat dia membalikan tubuh dan menghampiri Suktma Murung berbaju putih Dengan jurus mendorong bukit Mengurut samudera ia lepaskan satu pukulan sejajar dengan dada Tak terlukiskan rasa kaget dan takut Suktma Murung berbaju putih Setelah menyaksikan ketiga orang saudaranya tak sanggup menerima pukulan dari Fang Tian Hua Melihat datangnya serangan tersebut tentu saja ia tak berani menerima dengan kekerasan Buru-buru tubuhnya mengagus ke samping untuk menghindarkan diri Fang Cheng Chu dengan suara dingin ketua Hian Hang Kau berseru Kita janji lima jurus dan sekarang K sudah lepaskan empat pukulan Jurus yang terakhir jangan kau lepaskan secara sembarangan Jangan lihat Jangan lupa Constitution jaringan